Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita untuk patah kuliah MSDM ke-1. Kali ini kita akan membahas sesi ke-12 yaitu tentang audit SDM. Berbicara tentang audit SDM, dipahami audit SDM merupakan satu studi untuk menilai bagaimana efektivitas dan efisiensi pada unit SDM. Bisa dilakukan untuk satu divisi ataupun keseluruhan divisi di perusahaan tersebut. Di sisi lain, audit SDM juga upaya untuk menilai bahwa beberapa program dan aktivitas SDM ada yang mungkin tidak mencapai tujuan atau menimbulkan masalah. Di samping itu juga untuk menentukan program atau posisi yang mana yang harus dihapus, dirubah, ataupun dialipitasi. Berbicara tentang pemahaman audit SDM, menurut Rifai audit SDM merupakan pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam satu departemen, divisi, ataupun keseluruhan perusahaan. Artinya, kita mengevaluasi berbagai kegiatan SDM dalam satu perusahaan dengan menitikberatkan pada peningkatan perbaikan yang ada. Sedangkan menurut Gomez, audit SDM merupakan tinjauan rutin atau berkala yang dilakukan oleh departemen SDM untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang terdapat dalam satu perusahaan. Apa manfaat audit SDM? Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi-kontribusi Departemen SDM terhadap perusahaan. Lalu meningkatkan citra profesionalisme Departemen SDM, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen SDM. Di samping itu, juga memperjelas berbagai tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Lalu juga menstimulasi berbagai keragaman kebijakan dalam praktek-praktek sumber daya manusia. Menemukan berbagai masalah SDM yang kritis, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dalam praktek SDM. Selanjutnya, menyelesaikan berbagai keluhan dengan tentunya berpendoman pada aturan yang berlaku. Lalu mengurangi biaya-biaya SDM melalui prosedur yang lebih efektif. Meningkatkan ketersediaan untuk mau menerima perubahan yang diperlukan dalam Departemen SDM. Yang terakhir, tentunya memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Apa keuntungan audit SDM? Terutama berkaitan dengan perbaikan image dari Human Resources Department, bagian HRD. Mengidentifikasi berbagai masalah seputar SDM dan tentunya dengan audit SDM ini, kita akan mengupayakan pengurangan biaya yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh keberadaan tenaga kerja itu sendiri. Menurut Rifai, tujuan audit SDM adalah menilai efektivitas SDM dan tentunya melihat ada tidaknya aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki. Memperbaiki aspek tersebut secara mendalam dan menunjukkan kemungkinan berbagai perbaikan serta membuat rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan tersebut. Ada tiga pendekatan utama dalam audit SDM yang umum digunakan, yaitu menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi, dan menilai kinerja program itu sendiri. Sementara objek audit SDM diantaranya dalam fungsi-fungsi sebagai berikut, fungsi perencanaan, fungsi pengembangan, fungsi pemeliharaan, fungsi informasi dan teknologi, fungsi penghargaan dan punishment, reward and punishment, lalu juga fungsi peningkatan kinerja. Ini yang menjadi objek audit SDM. Selanjutnya kita lihat berbagai jenis audit SDM. Ada audit strategi perusahaan, audit fungsi-fungsi sumber daya manusia, audit kesehatan dan keselamatan kerja, lalu juga audit kepuasan pegawai atau karyawan. Siapa saja yang bisa melakukan audit SDM? Bisa di internal in-house staff, lalu juga dengan menggunakan konsultan SDM, atau juga menggunakan lawyer dari perusahaan, yang ada di perusahaan atau pihak lain dari luar perusahaan. Selanjutnya, bicara tentang ruang lingkup audit SDM ini berkaitan dengan prospek audit SDM, dilakukan terhadap fungsi SDM yang tentunya akan berkorelasi dengan kegiatan-kegiatan SDM, yang dimulai dari perencanaan SDM, perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan evaluasi kinerja SDM. Ruang lingkup audit SDM ini dibagi dalam tiga kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya. Yang pertama, rekrutmen atau perolehan SDM, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua, pengelolaan SDM meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, dimulai dari pelatihan, pengembangan, sampai juga ke penilaian kinerja. Lalu yang ketiga, pemutusan hubungan kerja, baik karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Selanjutnya, kita lihat berbagai metode audit SDM. Ada komparatif atau penekatan komparatif, pembandingan outside authority, pendekatan otoritas eksternal, statistical, pendekatan statistik, compliance, pendekatan kepatuhan, dan MBO, management by objectives, yaitu proses yang dilakukan untuk menentukan tujuan dalam organisasi sehingga perilaku karyawan bisa selaras dengan tujuan tersebut. Selanjutnya, dalam pengumpulan informasi tentang aktivitas-aktivitas SDM, ada beberapa instrumen yang dapat membantu dalam menghimpun data aktivitas-aktivitas SDM itu sendiri, diantaranya merupakan wawancara, kuesioner, maupun informasi eksternal. Di sini, kita pahami juga ada tiga bidang utama yang difokuskan pada audit SDM, yang merupakan unsur-unsur yang penting dalam melaksanakan audit SDM itu oleh para auditor, yaitu tentang policy atau manajemen audit, lalu performance atau kinerja berupa operational audit dan financial audit. Selanjutnya, kerangka kerja audit SDM. Ini menghubungkan antara pengelolaan SDM dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan SDM terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Juga komitmen perusahaan dalam memperdayakan serta melibatkan SDM. Di samping itu juga mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut, dan merekomendasikan tentunya langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Di sini kita lihat ada proses audit SDM, dimulai dari strategi HRD atau HRD, bagian SDM, yang di dalamnya akan menggambarkan bagaimana aktivitas SDM sehingga outputnya jelas. Lalu dengan audit SDM ini akan dievaluasi guna memastikan apakah strategi dan perusahaan itu masih bisa dilanjutkan atau ada perbaikan. Atau juga hal-hal kebaharuan yang bersifat penting. Selanjutnya, proses audit terdiri dari beberapa hal penting, yaitu poin-poin pentingnya itu dalam proses ini mengkomunikasikan gagasan dan makna audit SDM, dan menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh serta mendapat dukungan manajemen puncak. Lalu juga memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit serta memberikan pelatihan yang diperlukan. Di samping itu mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam organisasi atau perusahaan. Menyiapkan laporan audit bagi para manajer lini dan evaluasi Departemen SDM yang ada. Membahas laporan dengan para manajer pengoperasian terkait dengan apa yang harus ditindak lunjuti dari evaluasi yang telah dilakukan. Memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi secara reguler. Selanjutnya dalam audit terdapat lima tahapan yang hendaknya dilaksanakan secara berproses, yaitu audit pendahuluan, review, dan pengujian, pengendalian manajemen atas program-program SDM, lalu dilakukan audit lanjutan, dan adanya pelaporan, serta adanya tindak lanjut atas hasil audit tersebut. Jadi kesimpulannya audit SDM ini sangat diperlukan untuk mengetahui efektivitas dari berbagai aktivitas SDM di dalam organisasi atau perusahaan. Audit SDM dapat dilakukan oleh pihak interan perusahaan atau juga dari pihak luar. Ada beberapa metode dan indikator dalam melakukan audit SDM yang tujuannya adalah memastikan proses dalam melaksanakan kebijakan perusahaan berlangsung sesuai aturan yang telah disepakati. Demikian pembahasan kita kali ini tentang audit SDM. Kita akan berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.